Sidang kasus kelitih yang menewaskan anak seorang anggota DPRD kebumen digelar di pengadilan negeri kota Yogyakarta setelah sesiang berakhir ricuh. Keluarga para terdakwa tidak terima fonis majelis hakim yang menjatuhkan hukuman 6 dan 10 tahun penjara karena diyakini tidak ada bukti yang menguatkan. Putusan ketua majelis hakim disambut histeri sebagian keluarga terdakwa, sebagian lainnya melayangkan protes dan keberatan hingga kerjuhan terjadi dalam ruangan. Upaya polisi yang berusaha untuk menenangkan keluarga terdakwa tak membuahkan hasil. Ungkapan kekecewaan atas putusan majelis hakim juga tampak dari kerusakan sejumlah fasilitas di luar ruangan. Bahkan seorang keluarga terdakwa dievakuasi karena jatuh pingsan. Keluarga menilai fonis 10 tahun dan 6 tahun penjara untuk para terdakwa cacat hukum. Tidak ada satu orang pun saksi yang tahu siapa pelaku dari kejahatan ini. Satu-satunya bukti adalah seperti yang dikatakan menulis hakim tadi adalah CCTV. Akan tetapi CCTV ini dibuat direkayasa sedemikian rupan sehingga tidak dapat melihatkan siapa pelaku sesungguhnya. Atas putusan ini tim puasa hukum para terdakwa akan mengajukan banding. Kasus kelitih dengan korban pelajar anak sorak anggota DPRD Kebumen, Jawa Tengah ini terjadi pada bulan puasa lalu. Dalam kejadian di Jalan Gedong Kuning, Kota Yogyakarta, jelang sahur itu korban tewas. Nasro Nasih melaporkan dari Kota Yogyakarta. Terima kasih telah menonton!